Di garasi rumahnya di kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri inilah, Yaakob Bastian membudidayakan puluhan jenis ikan hias gupi. Sejak satu tahun terakhir, pria yang bekerja di salah satu perusahaan swasta tersebut memilih untuk menekuni bisnis ikan hias. Berawal dari kecintaan memelihara ikan hias, kini pria 35 tahun itu justru mendapatkan penghasilan belasan juta rupiah setiap bulannya dari hobi tersebut. Ratusan ikan gupi yang dipeliharanya sekarang sudah laku terjual hampir ke seluruh Indonesia. Bahkan di masa pandemi corona seperti ini, penjualan ikan gupi meningkat hingga dua kali lipat. Bentuknya mungil serta warnanya yang cantik membuat ikan gupi ini banyak dicari warga. Dari puluhan jenis ikan gupi yang ada, Albino full red dan singa blue tail menjadi yang paling laris terjual. Sementara itu, harga ikan gupi sendiri juga bervariatif, mulai dari 50 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jenis dan ukuran. Kalau sampai saat ini, terutama di kondisi pandemi ini lumayan cukup bagus ya, karena juga orderan yang saya terima ini sudah cukup baik dari merata di seluruh Nusantara, jadi kita kirim ke seluruh Nusantara. Tata-tata perbuluhan itu mampu jual berapa? Kalau untuk jumlahnya jelasnya ratusan, ratusan pasang kita berhasil jual. Kemana? Ini yang terdekat untuk dua hari ke depan kita kirim ke Makassar, ke Medan, sama ke Balik Bapak. Ikan gupi sendiri merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling mudah dijumpai dan populer di dunia. Perawatan ikan gupi sendiri juga mudah, sehingga cocok dijadikan peliharaan untuk menemani aktivitas bekerja dari rumah. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur